Kembali bersama kami pelaku penculikan anak ditukar beras di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap. Dari pengangkuan tersangka, uang hasil menukar anak dengan beras digunakan untuk berjudi online. SK alias Nano pria 27 tahun ini ditangkap saat tidur di rumahnya di Jalan Mutiara Sari, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk aparat berdasarkan potongan rekaman CCTV saat pelaku menculik bocah berusia 9 tahun dan menukarnya dengan 3 karung beras di toko kelontok. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian dan motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Uang hasil menjual beras digunakan pelaku untuk judi online. Sementara modus pelaku menjanjikan uang 20 ribu rupiah kepada korban. Jadi keterangan ditersangka, uang beras yang diambil itu dikonsumsi dan dijual untuk modal bermain game online. Polisi terus mendalami kasus ini, apakah pelaku juga melakukan aksi serupa di TKP lain. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan kontributor INews melaporkan.